Ya Allah, saya nyesel banget bang, ya Allah Tempere aman itu orang, emang tempere aman dari dulu juga Memang dari awal tuh tugas saya sama anak saya itu Cuman melumpuhkan dalam arti membuat mereka berdua tertidur Empat, lima, enam, tujuh, apa? Kakak kamu namanya siapa? Hadiah Kamu? Lehar Aku? Nadia Selain mereka, selain si orang-orang lainnya, si Mbak Gwy itu manusia bukan? Oh itu gak dijital, tapi gue rasa dia musis Jadi kalau baca cerita kini, harus pakai prosesnya Lagi keluar-keluar, Ben Bentar, keluar-keluar Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Oh reme yang kiri ya reme yang belum Sejauh ini sudah ada empat dari empat belas ton yang telah mencapai Mengajar Pak Penur, Pak Penur Masa Allah, saya nyesel banget Bang, ya Allah Masuk, masuk, masuk Memang tempe amin dari tuan, memang tempe amin dari tuan, memang gila Ini kita baru aja sampai di Polo Sekserang Baru di daerah Bekasi Dan tempatnya jauh banget dari kantor kita di Mega Kuningan Tadi sekitar 2 jam setengah lah ya Karena wajet banget Dan begitu sampai nih infonya sih mau ada rilis ya Soal ayah yang melempar anak dirinya sampai tinggal Wah liputan kali ini benar-benar bikin aku speechless Ya gak kebayang aja ada ayah yang tega membunuh anaknya yang baru berusia 15 bulan dengan cara dilempar ke tembok Dan kasus ini terungkap karena pihak polisi ini mendapat laporan dari rumah sakit tempat korban dirawat Dan begitu diusut, gak pakai lama, pelakunya langsung ditangkap Nah ini rencana sih, maaf, jadi kita juga bakal bareng-bareng sama pihak polisnya disini untuk pergi ke TKP Setelah ngobrol sama Pak Kapol Sek, kita baru tahu kalau ternyata pelaku ini adalah ayat tiri korban Jadi sebelum nikah, ini memang pelaku berkenalan dengan ibu korban lewat aplikasi pencarian jodoh Umum penikahnya juga baru seumur jagung, baru 6 hari Dan kalau udah kayak gini nih, gak mau tahu deh pokoknya gimana caranya Harus usaha nih, supaya bisa wawancara sama ibu korban Kita tadi diijinin sama Pak Kapol Sek untuk ketemu Karena kita mau izin untuk wawancara berdua sama ibu korban Nyawa bayi melayang, tapi pelaku bilang cuma bercanda, gak sengaja Wah Selamat sore, rekan-rekan media, bahwa pada hari ini, yang kemudian kami lakukan bahwa berawal dari informasi masyarakat adanya kecurigaan Simpulkan bahwa kematian akibat benturan Yang lemparan kedua, kebedut gitu Tapi nanti lompat lagi ke saya, saya tangkap lagi Saya lemparin itu, pas kena guling, pas begini ke tanahnya Pas ke begini, pas ini ke kena, saya merupakan Aku sih makin penasaran nih, sebenarnya gimana kejadiannya menurut versi dari ibu korban Nah waktu kita udah siap-siap mau wawancara Tiba-tiba kondisi sang ibu ini drop, bahkan sampai pingsan Setelah rilis tiba-tiba dapet informasi Tiba-tiba pingsan Nanti lagi, nanti lagi kan diwawancara lagi Pak silahkan duluan pak, gak tau jalan Aduh kasihan banget ya, mungkin sang ibu ini shock banget ya Hmm, karena kondisi sang ibu ini gak memungkinkan untuk kita wawancara Akhirnya kita putusin untuk pergi ke TKP-nya dulu Nah, ini kita harus sampai, tadi kapal saya bilang kan Tersangka ini jualan bebek sama telapak muda yang ada yang kayak rupo gitu di sebelah kanan Ternyata ini sekaligus rekonstruksi Gimana tersangka ini melakukan perbuatan Jujur ya, ini pas mereka adegan berlangsung Aku tuh perasaannya campur aduk ke bawah suasana Jangan lupa, jalan, 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 jalan Jangan lupa, jalan, 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 jalan Sampai jumpa di video selanjutnya. Aku rela balik lagi ke Polsek Serang Baru. Dan thanks God nih, waktu sesampainya di Polsek, ini kondisi sang ibu udah lebih baik. Jadi langsung deh, kita siapin kamera dan pasang mic. Siapa kabarnya? Hai. Hai. Ini kurang-kurang-kurangnya. Oh, mudah gitu aja. Tentu-tentu tidak jurnya kalau anak itu tidak ketidur aja. Pas positif dasarnya, kenapa ya? Itu lagi tetap tiduran di sofa, dan sofa. Apa memang di depan internasi binat itu, kalau siurnya itu udah pada tua. Ya, saya sih maunya udah ngomong lagi sama dia. Saya pengen langsung balik lagi ke orang tua. Udah itu aja. Namanya ini udah kejadian, yaudah. Mau diapain lagi sih. Pengen-ngengar, saya ingin lagi. Ya. Ya, itu aja. Setelah drama macet-macetan dua setengah jam, terus harus bolak-balik antar polisi TKP, dan juga sedih karena terbawa perasaan, akhirnya semua kebutuhan liputan terpenuhi. Dan dari kasus ini, kita bisa belajar bahwa ternyata kejahatan itu nggak cuma terjadi di luar rumah. Nyatanya ini banyak terjadi di dalam keluarga, sebagai ruang lingkup terkecil, yang seharusnya menjadi tempat di mana kita merasa paling aman. Memang dari awal tuh tugas saya sama anak saya itu cuma melumpuhkan dalam arti membuat mereka berdua tertidur.